Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe sebab subscribe itu gratis Dan like, komen dan share-share kan Keluar sana ataupun rakan antaka Keluarga antaka supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Salam sejahtera, satu berita panas yang saya mengkongsikan kepada anda Berita ini juga saya petik daripada Roti Kaya Buktikan betul atau tidak saya berada di rumah Ale Putih Baru-baru ini kecoh apabila ada individu mengaku jiran arwah Abam menghantar pelawak Ale Putih ada di rumah Ketika kakak ikpannya Siti Nur Hidayah datang ke rumah tersebut Memetik asra gempa Ale menyifatkan dakwaan individu itu sebagai satu fitnah Dan meminta jiran tersebut tampil untuk memberikan bukti Fitnah makin besar dan makin besar sekarang Saya minta jiran yang kononnya jiran saya itu tampil ke depan Dan pastikan betul atau tidak saya berada di rumah katanya Dalam pada itu, Ali menegaskan bahwa dia tidak tinggal di rumah berkenaan Serta mempersoalkan bagaimana ada jiran berkata dia ada di rumah tersebut Saya tidak duduk di situ dan tiada di situ Macam mana jiran kata saya ada di situ Kalau betul tampil ke depan Orang kalau betul tak pakai fax account Untuk beri komen katanya Terdahulu Individu mendakwa jiran rumah tersebut Berkata Mereka tidak Mereka tidak hidayah Menabur barang di percaya perbuatan sirik Di rumah tersebut yang dibawa sebelum ini Walaubagaimanapun Account kedua-dua individu itu Tidak boleh ditemui selepas mengeluarkan kenyataan tersebut Dan tidak boleh dipastikan kesahian Bekara itu Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe sebab subscribe itu gratis Dan like, komen Dan share-sharekan Keluar sana Ataupun rakan antaka Selaga antaka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Oke salam sejahtera Satu berita saya mau kongsikan kepada anda Berita ini mungkin mengejutkan dan juga memanaskan telinga anda Berita ini juga saya petik daripada roti kaya Kita tidak ada keluarga masing-masing Jagalah keluarga sendiri Fizo Omar Sesulan sindiran dibuat bekas istrinya Mawad Karim yang memberi bayangan Dia banyak menanggung keluarga ketika Begelar istri Pelakon Fizo Omar Berkata dia tidak mahu memanjangkan isu berkenaan Memetik Msta Online Menerusi temubual bersama Melodi semalam Fizo berkata tidak perlu mengungkit Keselama dan kedua-duanya sudah pun mempunyai keluarga sendiri Kita dah ada keluarga masing-masing Jagalah keluarga sendiri Katanya Sebelum ini Fizo memuat naik gambar bersama keluarganya Dengan mengatakan bahwa Adi Fitna juga merupakan Salah satu rezeki Serta rezeki Ujian yang akan memberikan kekuatan Terdahulu Mawad memberitahu hidupnya kini lebih tenang Berbanding dahulu Mawad kongsi mengenai perkara itu Menjawab kominetizen mengatakan Dia tidak lagi cantik seperti dulu Serta kesian dengan usahawan tersebut Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Apa kabar anda semua Adakah sehat-sehat saja Mahupun ada yang sakit Kita doakan supaya cepat sembuh Oke satu berita Saya mau kongsikan kepada anda Daripada roti kaya Salam sejahtera Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe Sebab subscribe itu gratis Dan like comment Dan share share kan Keluar sana Ataupun rakan anda kah Keluarga anda kah Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan Di masa-masa akan datang Satu lagi berita saya mengkongsikan kepada anda Berita ini mungkin mengejutkan anda semua Roses serah Seolah-olah memberi bayangan Dan perkawinannya dengan Syuk Sudah berakhir Menuruti perungsian di instastory itu Sarah turut meluakan rasa kesal terhadap seorang wanita dipercayai Farah Saleh Yang pernah dikaitkan dengan Syuk Menurut Sarah Farah masih mengganggu kehidupannya Walaupun sudah tidak tinggal sebumbung bersama Syuk Dia sanggup mengalah Jahatnya manusia macam kau ini Aku jadi saksi dengan mata kepala sendiri Macam mana Syuk terseksa dulu Sebab kau Aku sungguh mengalah Demi masa depan dan Kesehatan mental kami Suami istri Kau ugut macam-macam Sampai bercerai Berai pun Tapi kau masih sia-siakan dia Paling tidak boleh belah Bila dia tak nak layan Kau mula provoke Macam-macam dulu tulisnya Malah Sarah turut Memuat naik perbalan Syuk yang cuba memujuknya kembali Sarah berkata dia sudah tawar hati Dan menganggap hubungan mereka hanya kekal sebagai kawan Berpisah banyak mengejar kami Jadi ibu ayah yang baik Demi masa depan anak-anak Hubungan kami sebagai kawan Lebih sehat daripada dulu Rasa hidup macam neraka Tulisnya Terdahulu Sarah berkata Dia belum dapat memberikan jawaban Sama ada untuk kembali bersama Ataupun memilih untuk berpisah Oke salam sejahtera Kepada tuan-tuan dan puan-puan Apa kabar anda semua Adakah sehat-sehat saja Mahupun ada yang